Sementara itu pemisah untuk menjamin stabilitas harga pangan yang wajar, ketersediaan barang pokok yang harus dijaga dan seimbang menjadi tujuan dasar adanya Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020. Anggota DPD Provisi Jawa Barat Heri Ukasa Sulaiman mengungkapkan perdata tersebut menjadi bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat. Anggota DPD Provisi Jawa Barat Daerah Pemilihan 11 Heri Ukasa Sulaiman mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2020 tentang pusat distribusi provinsi kepada masyarakat Desa Cilembu Kejamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Heri mengatakan tujuan dasar dari pembentukan perdata ini adalah untuk menjamin stabilitas harga pangan yang wajar dan terjangkau masyarakat. Selain itu, ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok juga harus dijaga keseimbangannya. Heri menambahkan, perda ini sebagai bukti pemerintah profesi Jawa Barat hadir di tengah-tengah masyarakat agar harga bisa terkendali, kebutuhan masyarakat bisa terkendali, dan ekonomi di setiap desa pun diharapkan bisa kembali berkairah. Perda ini bisa dilaksanakan dengan baik, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat bisa bergeliat. Artinya dengan pusat distribusi ini, harga itu bisa terkendali, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di lapangan juga bisa kendali, terus kelihat ekonomi di setiap desa juga bisa kembali bergeliat. Heri berharap perda ini bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama seluruh pihak agar perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini bisa kembali bergeliat. Humas TPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.